Intro Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Selamat datang kembali di channel kawan review Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini Berarti sudah dolasan film atau mungkin serial Yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton Dan aku rekomendasikan Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini Salah satu film drama keluarga yang berkesan banget buatku sampai detik ini Karena diangkat dari sebuah novel Untuk menggali cerita NKCTH Universe Dari kisah personal tiap karakternya adalah perkara yang mudah Ya jujur aja, sempat kok meragukan film yang mau ku review satu ini Tapi keraguan itu terbantahkan Kekuatan cerita keluarga di film ini sama kuatnya kayak NKCTHI Sulit banget untuk tidak mengakui Kalau nih film, ya emang bagus Jalan yang jauh jangan lupa pulang Kalau disingkat, J.Y.J.J.L.P Mampus loh Ya alasan konyol minat di awal sama film nanti kita cerita tentang hari ini Karena judulnya asli panjang Story of kali, wes udah lah So basic tuh judulnya Nah jalan yang jauh jangan lupa pulang Apalagi nih Ya begitulah alasan konyolnya Oke, balik lagi kita ngomongin soal film ini Aku berusaha seobjektif mungkin nge-review filmnya So, ini di akasan pertamanya Bro, film ini ternyata masih mempertahankan rasa yang pernah tersaji kompleks ketika di film NKCTHI 2019 lalu Drama keluarga yang sama membayatin dan kali ini angle-nya meluas ke karakter lain Kisahnya sendiri berfokus sama karakter Aurora yang diperankan Sheila Darah Lingkup ceritanya emang gak seluas NKCTHI Tapi satu yang membedakannya Ini film lebih personal Lebih intimate So, mari berkumpul disini yang pernah atau sedang jadi anak rantau Wih, gila, deep man Jalan yang jauh jangan lupa pulang Mewakili perasaan banyak penonton Hal ini yang pada akhirnya membuat banyak penonton merasa relate sama film ini Gak tau ya Apa kalian sepakat atau tidak Aku malah lebih merasa Film jalan yang jauh jangan lupa pulang Little bit better Dan NKCTHI Naskahnya hebat Acting pemainnya juara Sheila Darah Udahlah, gak ngerti lagi samannya orang Boleh ya Bini si Vidi ini tetap dikasih karakter Dan film-film yang bagus modelan gini Asli ini, orang makin kesini makin kesana deh Ih, makin ngefans serius Ini makin bagus emang Kedatangan karakter lain seperti Jerome Kurnia sebagai Kate Lotecia sebagai Honey Dan Ganindra Bimo sebagai Gem Malah bikin film jalan yang jauh Jangan lupa pulang jadi balance Hmm, menarik juga ya Kalau karakter-karakter baru tadi diangkat kisah personalnya Wah, makin luas lagi nih Universe-nya NKCTHI Rio Dewanto dan Rahel Amanda pun demikian sama kuatnya Ya, porsi mereka memang tidak sebanyak NKCTHI Tapi percaya aja Ya, ketika mereka bertiga duduk sama Aurora, Awan, dan Angkasa Ketiga tokoh ini Even tanpa dialog satu pun Cuma memanfaatkan shot dari kejauhan Sesaat bikin pikiran penonton tuh bercabang Haruskah menyalahkan salah satu tokoh dari ketiga orang itu Atau justru mulai pelan-pelan mengerti sama karakter-karakter ini Hmm, ya Visual dan scoring, juara juga Simpelnya gini aja Nih film, puitisnya gak nanggung-nanggung men Dari awal sampai akhir Udah deh, kalau aku bilang nih film bagus, bagus Udah, udah pasti bagus lah Jangan ditanya lagi ini itu Rekomendasi film terbaik versi kawan review Awal bulan Februari ini So, gas kuih Wajib banget kalian tonton Ya, kawan-kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka, klik tombol dislike Kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan tetap positif dan Jangan lupa Bahagia Jangan lupa like-nya